Daerah Kent, Inggris punya kekayaan budaya bernama Shell Grotto di Margate. Lorong bawah tanah ini dilapisi sekitar 4,5 juta kulit kerang yang menyusun mosaik rumit. Landmark indah ini tanpa sengaja ditemukan di tahun 1800-an dan masih diselimuti misteri sampai hari ini. Karena tak seorang pun tahu siapa yang membangun dan kenapa, para ahli bahkan belum tahu bagaimana lorong itu dibangun karena mereka harus mengambil sampel dari dinding itu dan bagian yang dilepas gak akan bisa diganti. Analisi singkat tentang substrat di bawah kulit kerang ini mengarah pada semacam ramuan berbasis ikan. Sebagian orang percaya dinding ini didesain oleh semacam peradaban kuno yang berevolusi. Yang lain menggambarkan Shell Grotto di Margate ini termasuk arsitektur Mesir, Romawi, India, atau Venisia. Penjelasan potensial lain adalah maha karya ini merupakan proyek pribadi seorang bangsawan Viktora yang nyentrik. Dulunya, Koloseum Roma hampir dua kali lebih besar dibanding sekarang. Tapi seiring masa, struktur ini gak bertahan dalam bentuk utuhnya. Yuk kita lihat sejarah yang melingkupi koloseum untuk memahami ceritanya dan bagaimana bisa bagian-bagiannya bertebaran di seluruh kota. Konstruksi bangunan ini dimulai di tahun 70 Masehi di bawah Kaisar Vespasianus. Sejak pertama dibuka, koloseum menjadi tempat bagi banyak aktivitas dan pertunjukan yang menampilkan para gladiator perkasa dan berbagai hewan eksotis. Yap, kayak gini. Kesuksesan arsitekturnya mulai meraduk di tahun 217 ketika kebakaran melalap tembok membatas atas dan sebagian besar interior bangunan itu. Dibutuhkan waktu seabad penuh untuk menyelesaikan perbaikan kerusakan itu tapi bentuk awal koloseum akan hilang untuk selamanya. Kemerosotannya berlanjut dengan gempa bumi yang terjadi di Italia Selatan di tahun 443. Pada masa kini, sebagian besar ring luar koloseum rusak. Setelah pengepungan Roma yang terjadi tahun 472, penduduk lokal menghadapi masa sulit. Sehingga banyak di antara mereka harus menggantungkan diri pada penjualan potongan batu kapur koloseum kuno itu. Pukulan paling menghancurkan berasal dari gempa lain yang terjadi tahun 1349. Ini ketika sisi selatan bangunan runtuh seluruhnya. Saat itulah koloseum mulai tampak lebih mirip bangunan yang kita lihat sekarang di ibu kota Italia. Tapi potongan-potongan batu yang runtuh dari koloseum dipakai untuk membangun kembali sejumlah landmark terkenal lain di Roma. Jadi kalau dipikir-pikir, bagian yang hilang dari koloseum gak hilang sama sekali. Hanya saja telah dimanfaatkan lagi dan ada di seluruh kota. Upaya resmi pelestarian koloseum dimulai sekitar abad ke-17 dan sejak saat itu telah berkembang. Puncaknya, bangunan Romawi besar itu dijadikan salah satu dari tujuh keajaiban dunia di abad ke-21. Mungkin koloseum adalah yang paling terkenal, tapi ini jelas bukan satu-satunya amfiteater yang layak disebutkan. Selain koloseum, ada amfiteater El Jem yang berasal dari sekitar tahun 238 Masehi. Kamu akan menemukan bangunan ini di kota Tunisia El Jem. Penikmat sejarah mungkin mengenal El Jem sebagai reruntuhan batu Romawi yang paling dilestarikan dengan baik di dunia. Bangunan ini berdiri setinggi sekitar 30 meter dan dengan kapasitas bisa menampung sekitar 35 ribu orang. Daftar situs kuno penting belum lengkap tanpa menyebut kota megah Pompei di Italia. Letusan masif gunung berapi Vesuvius menutup seluruh kota dengan lapisan abu vulkanis yang cukup tebal. Tapi kita beruntung, yang tertinggal di bawah lapisan abu itu terpelihara dengan sangat baik dan telah diteliti sejak ditemukan di tahun 1800-an. Awalnya, dahulu kalah Pompei dihuni suku Oskan, tapi kemudian menjadi sebuah koloni di masa-masa kekaisaran Romawi. Pompei punya beberapa villa, pemandian, toko dan bahkan bangunan tempat tinggal yang paling terpelihara. Turis juga bisa berjalan menyusuri jalan berpuffing blok sambil melihat-lihat berbagai karya seni kayak patung, mosaik dan lukisan dinding. Ketika mengunjungi Peru, kebanyakan orang akan menuju Machu Picchu. Tapi ku kasih tau sedikit rahasia ya, Machu Picchu itu gak terlalu kuno kok, karena diperkirakan baru dibangun di abad ke-15 Masehi. Kalau kamu nyari sesuatu yang lebih tua, reruntuhan karal yang juga ada di Peru bisa jadi pilihan yang lebih baik, karena merupakan salah satu area kota tertua di Amerika Selatan. Gak ada tanda keberutalan yang pernah ditemukan di area ini, jadi para arkeolog menyimpulkan kalau area ini tempat masyarakat yang damai. Diakini mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan dan mereka juga menikmati musik. Karena salah satu temuan penting di situs ini adalah koleksi alat musik mengesankan terdiri dari 37 kornet yang terbuat dari tulang hewan, kayak rusa dan lama. 33 seruling lain ditemukan di sini, yang diperkirakan berasal dari 2170 tahun sebelum Masehi. Reruntuhan kota Kunopela berlokasi di Yordania dan berasal dari 6.000 tahun lalu lebih. Ini juga contoh keren masyarakat maju yang telah lama hilang, karena di Pela ada teater kuno, pemandian gaya rumawi dan rumah mata air. Yang bikin lokasi ini makin penting adalah fakta para arkeolog percaya kalau tempat ini telah dihuni sejak zaman batu. Teater kuno Forvier adalah permata tersembunyi yang berada di kota Lyon, Perancis. Data arkeologi memperkirakan lokasi ini dibangun lebih dari 2.000 tahun lalu dan menawarkan pemandangan indah kota itu. Dengan kapasitas tempat duduk sekitar 10.000 orang, teater kuno ini adalah tempat Nuits de Forvier, sebuah festival musik terkenal. Di masa Yunani dan Romawi, teater ini bernama Heliopolis atau Kota Matahari. Kini, Belbek memiliki sebuah kompleks kuil yang menjadi tempat dua reruntuhan kuil Romawi terbesar, kuil Bagus dan Jupiter. Kalau ingin mengunjunginya, kamu harus pergi ke bagian timur Lebanon. Tempat kuil-kuil ini sangat terpelihara dengan baik sampai hari ini. Kita tahu pasti kuil-kuil itu berasal dari sekitar abad kedua atau ketiga. Gua Elora di India dikabarkan berasal dari tahun 600 Masehi dan membentang lebih dari 2 km. Berlokasi di negara bagian Maharashtra, disinilah kamu bisa mengunjungi susunan 34 kuil langka yang dipahat dengan rumit di lareng gunung. Kuil-kuil ini dipenuhi karya seni halus, kaya lukisan dan patung-patung. The Cradle of Humankind adalah tempat catatan sejarah umat manusia tertua. Lokasinya di dekat Johannesburg di Afrika Selatan dan menghadirkan sebagian fosil hominin tertua yang pernah ditemukan. Di sini kamu bisa menemukan sekitar 40 persen fosil nenek moyang manusia. Satu fosil menarik adalah fosil Australopithecus africanus yang diberi nama Mrs. Ples. Dan diperkirakan telah hidup sekitar 2,5 juta tahun lalu. Fakta seru, kamu bahkan boleh menyelenggarakan pernikahan di sini lho. Kompleks kuil lain yang berasal dari abad ke-10 adalah Koh Ker. Dan yang ini berlokasi di Rimba, Kamboja. Perjalanan untuk sampai ke situs kuno ini gak mudah dan kebanyakan turis lebih suka memakai tuk-tuk untuk sampai ke sana. Monumen terpenting di Koh Ker ini disebut Prasatom. Cuma sejumlah turis terbatas yang diizinkan menaiki anak tangga sampai ke atas guna mengurangi paparan terhadap unsur merusak. Tapi kalau kamu gak takut ketinggian, pemandangannya sepadan banget. Kamu akan melihat sekitar 40 prasasti yang berasal dari tahun 923. Banyak monumen dari kompleks itu masih tersembunyi di hutan dan area itu gak aman. Sulit dibayangkan, situs ini pernah menjadi lokasi pusat perdagangan terbesar di dunia di abad ke-3. Tapi karena reruntuhan kota Volubilis adalah sebagian dari reruntuhan yang terpelihara baik di dunia, maka situs ini masih bisa memberi gambaran yang sangat akurat. Dengan House of Commons dan Gapura Kemenangan Karakala yang megah, Volubilis adalah kota terjauh dari Kekaisaran Romawi dan lokasi kunci kerajaan Mauritania. Kondisi situs ini akan lebih baik kalau bukan karena gempa bumi yang terjadi di abad ke-18. Kalau ingin melihatnya, pastikan kamu menuju wilayah Vesmeknes di Maroko. Terima kasih telah menonton!